Ya, shalom semuanya, beri Tuhan. Jadi dari kebaktian tadi selesai, mendapatkan bahkan ada satu keluarga yang punya kesaksian, dan juga minta doa untuk berkat anaknya, apa istilahnya itu, penyerahan gitu. Ada-ada yang mau kesaksian dimana? Silahkan, silahkan. Kesaksian apa ini? Kesaksian. Jadi, anak saya ini berumur 4 bulan sekarang, dan saat dia lahir, dia mengalami satu kelainan yang khususnya tergurai di luar, dan selama tiga minggu, dia dirawat di Nichu, dan puji Tuhan, kami minta doanya kepada Pastor Andi Simon, dan puji Tuhan, sampai sekarang dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja, berkat kekuatan Tuhan Yesus, pastinya yang selalu memberkat keluarga kami, terutama anak saya yang sampai berusaha itu. Ya, Tuhan Yesus, terhati-hati, ya, ya. Amin. Anak ini, Tuhan kasih kesempatan hidup dan umur panjang, dan diberkati, dan saya berdoa sama-sama tersehati, ya, kesaksian buat ibunya, ibunya setiap Tuhan Yesus. Ya, ya. Oleh iman daripada orang Tuhan terkasih, saya ambat Tuhan, menyerangkan anak terkasih, siapa namanya? Elisabeth Genesis, Genesis, Marfi Maraba, Marfi Maraba, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus sempurnya, yang tertumpu, dipertemuan panjang, dan juga menjadi berkat. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Tuhan Yesus Kristus Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Sama-sama kita nikmati. Mari kita rayakan hari Tuhan di hari minggu ini, dan senantiasa mengucap syukur, karena senantiasa Tuhan Yesus itu baik. Kami Timpastor Adi Simon, menyambut sukacita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang hari ini, oleh perkenaan Tuhan, kita beribadah bersama-sama di Graha, IHS, 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 Balikpapan, mana tangan-tangannya yang dari luar kota ini? Ya, ya, ini semua. Tangan-tangannya yang penuh semangat. Wah, siap beribadah semua. Siap memasyurkan nama Tuhan Yesus. Siap menerima kebaikan Tuhan. Siap menerima, mujizat, kesembuhan, dan yang terbesar adalah keselamatan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ini grup dari mana ini? Gunung Gunung. Eh? Gunung Gunung. Gunung Gunung. Kalau dari penampilannya ini, dari mana ini? Asli orang mana ini? Ah! Saya mau tebak, tapi kan saya persilahkan. Yang mana ini dari Toraja? Asli Toraja. Nah, kalau begitu kenalkan dulu satu-satu namanya. Yuk. Nama saya, Esther Nara. Saya Yanti. Saya Linda. Saya Santi. Berkeratu. Berita. Nah, dari semua yang sudah sebut namanya ini, yang pasti berbahasa Toraja siapa? Semua bisa berbahasa Toraja ini? Bisa. Ah, ya, ya. Yang jadi perwakilan siapa? Nah, yang paling tua. Ayo, kerabat keluarga yang ada di Toraja mungkin, pasti-pasti banyak kerabat di Toraja ya? Pakai bahasa Toraja. Ya, pakai bahasa Toraja. Sapa? Ingatkan, hari Minggu jangan lupa beribadah. Selamat hari Minggu. Selamat berdoa. mengucap dulu. Mana bahasa Toraja ini? bahasa Toraja. Bahasa Toraja. Bahasa Semangat. Pak Minggu kukuh. Kalau aku pakai salamaran. Rangga pulang. Amin. Amin. Wah, banyak ya. Senang ya melihat. Banyak dari orang-orang yang asli dari Toraja. Hari ini kita ketemu di Geraha YAS Balikpapan. Semua karena kebaikan Tuhan ya. Ini sudah kali keberapa datang ke sini? Beribadah. Pertama kali. Pertama kali. Berarti sebelumnya nonton di video. Iya. Nah, keadaan di sini sama yang di video sama tidak? Sama. Sama. Ah, puji Tuhan. Saya jadi tidak sering. Ya, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Persiapkan diri sebentar lagi jam 8. Pintu tempat ibadah akan dibuka. Dan sama-sama kita memuliakan Tuhan Yesus. Halo. Salam, Bapak. Salam. Dari mana? Dari Toraja. Dari Toraja juga? Iya. Ya. Ini, tapi sudah domisili sini? Sudah lima kali di sini. Oke, oke. Lima kali di sini. Iya. Ya, puji Tuhan. Bapak siapa nama? Duker Pak Limbong. Pak Limbong? Iya. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Ini dengan keluarga datang atau sendiri? Sendiri. Ah, sendiri. Puji Tuhan. Selamat. Oh, iya. Ini kenal di sini atau kenal di? Tentangga. Oh, tetangga semua ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini nama daerah Gunung. Buntur. Buntur. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, iya. Selamat ibadah. Sama-sama pernak di situ. Yes, yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati yang dari luar kota selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati iya, begitu-begitu tahulah Tuhan, meskipun bergumulan di susu, tapi seperti ini dia belum pernah makan kerikil bergumulan pasti ada, tapi karena begitu besar, kasih Tuhan kepada kita semua yang percaya kepadanya, tidak akan dikecewakan kalau hari ini sebenarnya bergumulan dalam pekerjaan orang mengatakan engkau seorang anak yang maaf-maaf pencinta, kalah, usir Tuhan tidak bilang gitu Tuhan bilang engkau orang lebih daripada pemenang dan firman-firman ini yang sederhana sekali yang saya baca, saya kami, kan saya hidupi dan hari ini saya melihat janji Tuhan itu betul-betul nyata bagaimana kami dalam pelayangan mendapat berkat dari surga bukan berkat dari manusia berkat dari surga Bapak Ibu sekalian karena begitu besar kasih Bapak kepada manusia ia tidak menyayangkan putranya Yesus Kristus supaya setiap orang datang kepadanya tidak minasak melainkan memperoleh hidup yang baru hidup yang kekal hidup yang disembuhkan amin amin terima kasih Tuhan kami selalu membaca firman-Mu jadi berkat bersyukur kami kami percaya apa yang kami alami hari ini kami mendapatkan perolongan Buhan Yesus Kristus dalam perolongan Buhan Yesus firman itu kami terberkati pujian ini menurutkan setiap orang saya yang akan terima berkat dari hadis Tuhan Yesus Kristus berhadiran buku-buku di udara Tuhan beri mata tanpa bekerja apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan tahu saat kau minta Tuhan dengar saat percaya Tuhan bergerak saat menangis Tuhan tahu saat bergerak Tuhan dengar saat bersyukur Tuhan berhati 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 Tuhan berhati Tuhan berhati saat berhati Tuhan dengar saat bersyukur Tuhan berhati Tuhan tahu saat berhati Tuhan tahu saat bersyukur Tuhan berhati 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 Tuhan tahu saat bersyukur Tuhan berhati Tuhan berhati Tuhan berhati Saat bersyukur dan percaya Tuhan Yesus Pasti memberkati Amin Puji Tuhan Akhirnya buatan saudara-saudara Tuhan Yesus Di akhir daripada Ibarat Puji kepada Tuhan Yesus Kita sublima berkatnya Dan kita akan kembali Dan sebentar Orang-orang sakit juga Mendapatkan berkat kesembuhan Keluarga dapat berkat Dan setiap pribadi dapat berkat Puan-puan Bawalah berkat Rahmat, anugrah, kasih Tuhan Yesus, dan Bapak Putra dan Bapak Kudus Amin Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi anak saya ini berumur 4 bulan sekarang dan saat dia lahir dia mengalami satu kelainan yang khususnya terburai di luar. Dan selama 3 minggu dia dirawat di Nichu dan puji Tuhan kami minta doanya kepada Pastor Andy Simon dan puji Tuhan sampai sekarang dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja berkat kekuatan Tuhan Yesus. Pastinya yang selalu memberkati keluarga kami, terutama anak saya yang sampai. Anak ini doa kasih kesempatan hidup dan umur panjang dan diberkati dan saya berdoa sama-sama tersehat ya, kesaksian buat ibunya, ibunya setiap Tuhan Yesus. Dan oleh iman daripada orang tua terkasih, saya ambat Tuhan menyerangkan anak terkasih, siapa namanya? Elisabeth Genesis. Genesis, Marfi, Maraba, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus semuanya. Angkat tunggu diberkati luar panjang luar, dan juga menjadi berkat. Terima kasih. Selamat ya. Saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati kuatkan harap, Tuhan selalu wajah, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Tuhan setia tak tinggalkanmu. Saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati kuatkan harap, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Saat melewati lembah yang gelap, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Pesan firman Tuhan apa yang Bapak dapatkan? Sehingga saya lihat ini. Bahwa kekuatan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa baik kita buka hidup. Amin, amin. Amin, luar biasa ya. Sudah dilayani, sudah didoakan Pastor Rani Simon. Dan bisa kembali. Tetap kabarkan kabar baik, kabar tukacita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Surya bensinat di balik kawan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Tuhan setia tak tinggalkanmu. Tuhan setia tak tinggalkanmu. Tuhan setia tak tinggalkanmu. Terima kasih. 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 Puji Tuhan, Koko, Koko, ini dari mana, Koko? Jawa. Jawa mana? Tuban. Tuban. Tuban, Jawa Timur, ya? Betul. Oh, puji Tuhan. Berapa orang datang dari Tuban? Satu. Satu orang? Ini kali pertama atau sudah pernah? Dulu Selasa, tidak menerima. Oh, pada saat keadaan COVID dan sebagainya itu ya? Oke, oke, oke. Dan hari ini pertama kali berkesempatan dalam rencana Tuhan. Beribadah dan dilayani oleh Pastor Andy Simon. Terima kasih. Berarti sebelumnya lewat Maxxos? Iya. Mengenal lewat Maxxos. Puji Tuhan. Ada hal apa ini? Tadi saya lihat waktu mau masuk, wajahnya ceria, suka cita. Tetapi saat mendengarkan firman Tuhan dilayani, didoakan oleh Pastor Andy Simon, walaupun di belakang Master saya melihat keceriaan dan suka cita yang luar biasa. Terima kasih. Ada hal baik apa yang Tuhan sampaikan atau dialami? Setelah didoakan sama Pastor Andy Simon, pikiran jadi tenang, badan jadi ringan semuanya. Amin. Jadi masalahnya semuanya sudah clear. Amin. Imannya luar biasa. Perkataan itu mempunyai kekuatan. Doa ya. Tuhan mengobati semua penyakit yang saya pegang ini, hari ini juga dan selama-lamanya. Amin. 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 Tetap semangat. Koko Hari Budiono dari Tuban, Jawa Timur. Tetap suka cita. Kembali ke kota di mana Tuhan tempatkan di Tuban. Kabarkan kabar baik. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Luar biasa. Ini rencana kembali langsung atau? Ya, hari Selasa kapalnya ada. Hari Selasa. Berarti memang khusus ke Bali Pafang untuk beribadah dan layani oleh Pastor Andy Simon ya? Tidak. Ada yang mau sampaikan untuk keluarga atau untuk Pastor melalui media ini? Ya, semoga semuanya. Semoga ya. Lihat kepada Tuhan dan beribadah setiap minggu. Amin. Amin. Semangat. Kohari. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sampai jumpa. 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 ini dari denpasar ya oke 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 ini kesaksian seorang ibu daya yang toko ada di mahulu ya dan ini kali kedua berjumpa dengan beliau dan puji Tuhan pasti merasakan kebaikan Tuhan sehingga suka citanya ada sehat dan dari gambaran wajahnya terpancar suka cita dari Tuhan Yesus sendiri bu ada yang mau sampaikan untuk pesteran di simon melalui media ini ayo apa ini sudah dua kali datang tadi dilayangi doakan ya ya puji Tuhan ayo nah ya iya Kami datang, ikan-ikan kami datang sampai sini, jadi saya minta doa untuk kami sekolah kami. Jujur saya, saya sebut. Dari mana ini, Bu? Dari Samarinda. Dari Samarinda, sama dari Samarinda. Wah, luar biasa. Dari Samarinda 2 jam. Iya, dan tidak ragu untuk datang ke tempat ini, menempat pelayanan doa dan dilayani oleh Pastor Randy Simon. Bu, secara pakaian kan kita berbeda, tapi Ibu percaya betulkah kuasa doa itu ada? Sama saja. Amin. Amin. Kita semua saudara di dalam Tuhan, pencipta kita, dan dia pasti membuat segala sesuatunya baik, ya? Ya, sampai jumpa Ibu yang dari Samarinda. Ibu, nama siapa, Bu? Nama? Ya. Margareta. Pak, Ibu Margareta. Tentang namanya. Ya. Ibu? Ibu Agnes memang. Ya, Ibu Agnes dan Ibu Margareta. Sampai jumpa. Selamat sampai kembali ke Samarinda. Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.